Kami bersyukur Tuhan tidak henti-hentinya meluapkan segala kebajikanmu kepada kami. Biarlah kami ya Tuhan juga boleh pada hari ini bersembah sujud mengucapkan syukur kami. Biarlah hati kami terbuka ketika Tuhan memperintahkan segala kehendakmu kepada kami. Biarlah melalui firman kami boleh diajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang makin hari makin menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan berkatilah jam ke depan. Berilah kepada kami hati yang bersedia diajar, yang bersedia taat kepada setiap perkataanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu sekalian Pak Stephen Tong sedang berada di Surabaya. Dari kemarin ada rangkaian pelayanan di sana. Setelah masterclass di Kemayoran Pak Stephen Tong langsung menuju ke Surabaya ke daerah Citralen. Lalu di sore hari ada satu peletakan batu pertama dari sekolah Kristen Logos dan GRI Citra. Jadi setelah sekian tahun lebih dari 10 tahun kita menanti akhirnya waktu Tuhan tiba. Kita mendapatkan kesempatan lewat sederet kesulitan yang Tuhan izinkan kita alami di sana. Maka Tuhan beranugerah kemarin ada peletakan batu pertama. Nah soal-soal sekalian setelah selesai langsung Pak Stephen Tong menuju ke Geraha Family. Di sana ada masterclass dilangsungkan daripada seluruh pengurus gereja di Surabaya berkumpul. Lalu Pak Tong memberikan masterclass. Dan setelah itu hari ini ada kebaktian gabungan seluruh Surabaya. GRI di Surabaya dan ada pendewasaan dua MRII. Yang pertama MRII Sidoarjo. Yang kedua MRII Geraha Family. Pada hari ini sudah diresmikan menjadi GRII Sidoarjo dan GRII Geraha Family. Dan kita doakan supaya dua gereja reform ini boleh menjadi berkat makin besar bagi orang-orang Kristen di Surabaya. Setelah itu Pak Stephen Tong langsung menuju ke Singapura untuk khotbah dua kali lagi. Nah soal-soal sekalian pada hari ini saya akan menggantikan Pak Stephen Tong berkhotbah dan saya akan membahas dari Masmur Pasal 73. Mari kita bersama-sama membuka Masmur Pasal 73. Ayat pertama sampai 28. Kita akan membaca pertanggapan Masmur Pasal 73 ayat 1 sampai ayat 28. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan sudah sekalian membaca ayat dengan bilangan genap. Masmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemucuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata bagaimana Allah tahu hal itu. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, Masmur Pasal 73 dikatakan adalah Masmur dari Asaf. Asaf adalah salah satu dari tiga pemimpin pujian yang penting di zaman Daud. Dan dia adalah salah satu pemimpin pujian yang terbesar di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab satu tawarih dikatakan bahwa Asaf ini berasal dari suku Lewi. Dan di dalam zaman Daud, pemimpin pujian adalah salah satu jabatan kegerejaan yang sangat penting sekali. Dan pelayanannya sangat menonjol di dalam perjanjian lama. Saudara sekalian, Asaf itu kalau zaman sekarang mungkin dia memimpin paduan suara. Dan alkitab juga catat dia itu pintar main alat musik. Saudara bisa menemukan dia main alat namanya ceracap. Jadi mungkin dia selain pimpin paduan suara, kalau hari minggu dia juga main biola atau main piano. Lalu kemudian selain menjadi musisi itu dia juga menciptakan lagu. Lalu kemudian lagu-lagu yang adalah hasil ciptaannya itu disajikan kepada jemaat. Dan jemaat bersama-sama memuji Tuhan. Nah, saudara sekalian dia adalah salah satu yang paling penting. Dan dia adalah kepala, pernah menjadi kepala pemimpin pujian. Seluruh bangsa waktu itu mengenal Asaf. Seluruh bangsa pada waktu itu tahu siapa yang pimpin pujian. Nah, saudara sekalian maka dia orang penting di dalam gereja. Dia orang penting di dalam rumah Tuhan. Dia orang yang penting sekali di dalam pelayanan Tuhan. Nah, saudara sekalian tetapi Asaf ini dengan jujur menyaksikan dia mengalami satu goncangan. Dia pernah mengalami satu goncangan yang mungkin membuat dia hampir berhenti dari pelayanannya dia. Hampir saja kalau misalnya dia seorang petinju, dia itu melemparkan handuk. Aku nyerah dah. Kalau orang tinju itu saudara, kalau pelatihnya lempar handuk artinya dia menyerah. Nah, jadi seolah-olah dia mau lempar handuk. Sudah, aku nyerah aja deh. Sudah, enggak tahan lagi hidup seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian apa yang membuat dia hampir mundur rohaninya. Dia hampir meninggalkan mungkin pelayanannya. Sudah, kalau membaca ayat kedua dikatakan sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Di dalam ayat pertama dia mengatakan Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Baik bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi dia sendiri hampir jatuh. Hampir tergelincir. Mengapa, saudara? Mengapa asaf sang pelayan Tuhan yang demikian dipakai Tuhan ini hampir jatuh? Nah, sesuatu sekalian dikatakan di ayat yang ketiga. Karena dia memperhatikan kehidupan orang-orang fasik. Sudah, tampaknya asaf ini memperhatikan dengan detail. Jadi dia bukan cuma sekedar melihat. Dia sekarang mulai mengobservasi. Dia sekarang sudah mulai meneliti kehidupan orang-orang fasik. Dan dia terkejut dengan hasilnya. Sebenarnya orang-orang fasik itu kan orang-orang yang tidak taat. Orang-orang yang memberontak. Orang-orang yang hidupnya seolah-olah tidak perlu Tuhan. Mungkin dia juga ke kuil. Pergi ke tempat ibadah. Masuk ke baik Allah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka menunjukkan tidak butuh Allah. Mereka tidak ada Tuhan dalam kehidupannya. Semua perintah Tuhan mereka langgar. Dan dikatakan bahkan mereka itu makin berani melakukan kejahatan. Mereka melakukan kejahatan dalam Masmur 73. Dan mereka itu bangga sudah melakukan kejahatan. Jadi buat mereka melanggar firman Tuhan itu sebuah kebanggaan. Dan itu mereka katakan dengan sedemikian terang-terangan di depan orang. Ambil contoh misalnya. Ada orang yang mengatakan. Aduh buat apa sih orang setia sama keluarga. Buat apa? Bodoh itu. Nah ternyata kalimat yang seperti itu mengajar orang untuk tidak setia. Yang setuju malah banyak saudara. Ini orang fasik. Nah jadi Asaf melihat ada orang fasik nih. Ada orang yang tidak hidup kudus. Ada orang-orang yang hidupnya itu najis. Ada orang-orang yang melawan Tuhan. Yang mulutnya bahkan menghina orang-orang yang setia kepada Tuhan. Lalu dia amati. Bagaimana ya hidup mereka ya? Asaf kaget. Loh kan harusnya, harusnya Tuhan itu baik kan kepada orang yang tulus hatinya. Nah harusnya Tuhan itu kan membalas. Tuhan itu menghukum. Tuhan itu menghakimi orang-orang yang fasik. Tapi dia heran dan mengatakan. Kok bisa ya? Ayat yang ketiga. Aku cemburu kepada pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kata kemujuran itu pakai kata syalom. Kata syalom. Kita semua tahu. Syalom itu adalah kata damai yang diperuntukkan oleh Tuhan. Bagi orang-orang yang ditentukan oleh dia. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Diberikan syalom. Maka Asaf itu bingung. Loh Tuhan. Syalom itu kan untuk orang-orang yang khusus. Untuk orang-orang spesial. Kenapa Tuhan memberikan syalom kepada orang fasik. Ini ada sesuatu yang tidak benar. Nah susu sekalian mungkin. Kalau di zaman sekarang ini Asaf pulang dari pimpin pujian gitu ya. Abis puji Tuhan. Nah dia pulang ya. Abis pulang. Abis main piano. Dia lewat. Ini kayaknya rumahnya koruptor itu ya. Sudah lihat. Si tukang tipu itu ya. Orang yang maki-maki. Buat apa Tuhan? Buat apa Tuhan? Tidak usah terlalu saleh lah. Ke gereja sih. Tapi ini rumahnya orang itu. Terus dia lihat-lihat. Kok rumahnya gede ya gitu. Makin dilihat makin gede rumahnya gitu. Si Asaf mulai ngurut dada. Terus dia mikir. Lah aku masih kontrak gitu kan ya. Aku masih ngontrak. 36 meter persegi gitu kan ya. Ya enggak apa-apa sih bahagia. Tapi kok yang fasik kayak begini gitu. Dia mulai mikir-mikir. Terus dia lihat mobilnya. Waduh kok mobilnya bagus-bagus ya. Saya masih naik grep gitu ya. Sudah lihat-lihat. Mungkin ya si Asaf mulai lihat. Wah ini gaya hidupnya. Segala macam. Kok tidak benar nih Tuhan berkati kebanyakan ini. Kenapa mereka seolah-olah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tapi kenapa aku tidak. Sudah dikatakan tadi mereka itu gemuk. Matinya enak gitu kan ya. Istilah gemuk itu kalau sekarang saya dan saudara pasti enggak kepingin kan saudara ya. Kita bahkan tersinggung kalau dibilang gemuk gitu kan. Kalau ketemu sama orang. Wah tambah gemuan. Waduh gitu ya. Itu kan kata yang enggak tentu baik gitu yang diucapkan gitu kan ya. Wah luar biasa gemuan. Kalau dulu kan baik saudara. Itu artinya makmur. Wih luar biasa tambah gemuk ya. Wah itu bagus artinya ya. Tapi kalau sekarang saya kesalaman sama orang. Itu kalimat saya agak hati-hati untuk ucapkan saudara. Wah bapak enggak ketemu gemuk sekali. Anda luar biasa gitu kan. Belum kalimat kedua udah tersinggung bapaknya kan. Karena sekarang tidak baik. Tapi dulu istilah bahwa orang itu menjadi gemuk. Itu tanda kesuksesan saudara. Kalau sekarang tanda penyakit gitu kan. Jantung dan sebagainya darah tinggi gitu kan. Maka orang menghindari untuk menjadi gemuk. Tapi pada waktu itu. Dikatakan aku lihat mereka itu ya. Mereka itu sehat dan gemuk tubuhnya. Maksudnya apa? Mereka itu makmur. Mereka bisa makan apa yang mereka mau. Mereka begitu kelihatan diberkati. Maka Asaf mulai memikirkan. Tidak benar ini. Kenapa ada ketidakadilan di dalam dunia? Aku itu hidup dengan disiplin. Hidup dengan menyangkal diri. Hidup kudus. Untuk apa? Nah dia mulai mempertanyakan. Untuk apa? Kenapa faktanya seperti ini terbalik? Mungkin mereka kekuil. Tapi mereka itu sinis. Tidak butuh Tuhan bukan? Tapi kenapa mereka pengikutnya banyak? Sudah bisa baca itu di ayat yang ke-10. Mulai ayat yang ke-8. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi ini sudah memeras orang itu sudah jahat. Tapi mereka ngomong dengan bangga. Mereka memeras orang. Tapi mereka bangga. Yang ke-9. Mereka membuka mulut melawan langit. Kadang-kadang juga ngolok-ngolok Tuhan. Lidah mereka membual di bumi. Ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Orang kayak begini kok pengikutnya banyak? Kalau di zaman Tuhan Yesus. Mungkin dia lihat orang-orang saduki itu. Orang-orang farisi. Dibanding dengan Tuhan Yesus. Kenapa orang-orang farisi itu juga pengikutnya banyak? Bukankah mereka itu orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi mereka pengikutnya juga banyak. Nah jadi seolah-olah ini pergumulan real dari Asaf. Mereka orang-orang yang kelihatan fasik. Tetapi mengapa kelihatan diberkati. Maka seolah-olah dia mau mengatakan. Sudah selesai lah. I'm quit aja. Quit sudah selesai. Buat apa aku hidup suci? Buat apa aku hidup baik? Buat apa aku jadi orang benar? Kalau toh ternyata orang yang tidak benar. Juga akhirnya seperti itu. Nah seolah-olah sekalian pintu iri hati mulai terbuka. Perasaan tidak puas mulai muncul di dalam hati Asaf. Lalu kemudian dari rasa tidak puas muncul kemarahan. Perhatikan saudara ya. Pertamanya lihat-lihat. Lalu kemudian lihat-lihat jadi iri. Sudah iri mulai tidak puas. Sudah tidak puas mulai marah. Kemarahan. Nah. Jadi ketika kemarahan sudah mulai muncul. Ketika mereka sudah mulai muncul. Maka kemarahan itu terus menerus mulai memuncak. Memuncak. Nah tetapi ketika sudah sampai pada puncaknya. Sudah kalau lihat di ayat yang kelima belas. Tampaknya dia tetap mengerem. Supaya di dalam kemarahan itu dia tidak berkata-kata. Nah saudara ini perhatikan. Ini bagian yang bijaksana luar biasa. Setiap kita ada pergumulan. Setiap kita ada momen di mana kita bergumul bersama Tuhan. Tetapi Asaf mengajar kita. Jangan cepat-cepat ngomong. Apalagi sekarang zaman medsos saudara ya. Jadi saudara bergumul terus ngomong. Di mana Tuhan? Gitu kan ya. Wah ngomong. Terus yang lihat. Waduh. Yang ngomong pernah tua gitu kan ya. Di mana Tuhan? Gitu kan. Jadi Asaf mengajar kita. Coba hati-hati. Jangan terlalu cepat. Ayat 15 dikatakan. Seandainya aku berkata. Aku mau berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkianat kepada angkatan anak-anakmu. Maksudnya apa saudara? Aku ini kalau mengucapkan. Apa yang ada di pikiranku. Langsung saya ucapkan. Saya enggak jadi berkat buat mereka. Saya enggak jadi berkat. Malah saudara-saudara sekalian. Kalau kita misalnya. Asaf tiba-tiba di gereja ngomong. Saya mau kesaksian ya. Saya pemimpin pujian seluruh Israel. Saya kasih tau. Coba lu lihat tuh orang-orang fasih. Hidupnya makmur. Lu lihat tuh orang-orang benar. Sakit mati. Ayo. Di mana keadilan? Katanya Tuhan baik. Mana? Sudah bayangkan apa yang terjadi. Iman orang-orang akan menjadi rontok. Mulutnya dipakai setan. Untuk meneriakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi ketika sedang bergumul. Dan pergumulannya belum tuntas. Saudara hati-hati bicara. Apalagi lewat medsos. Ini lihat gue sakit. Jadi Tuhannya di mana ya? Hei. Colek Pak Ivan dan lain-lain. Misalnya begitu ya. Semoga tidak ada begitu ya. Waduh begitu ya saudara. Jadi nanti akhirnya selesai. Sorry ding. Ternyata pada waktu itu masih sedang galau. Sekarang saya sama Tuhan mesra-mesra. Sudah terlambat saudara. Itu kalimat sudah merusak orang banyak. Nah orang-orang yang marah. Lalu kemudian dia belum menyelesaikan kemarahnya di depan Tuhan. Bicara sana sini itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan. Maka ketika Alkitab di dalam ayat 15 dikatakan. Aku mau. Tapi dia tidak mengatakannya saudara. Dia tidak mengatakannya. Meskipun ayat 16 mengatakan. Tapi ketika aku mau tahu. Itu kesulitan buat saya. Nah jadi dia menahan dirinya. Meskipun dia sedang berkubang di dalam berbagai pertanyaan. Dia sedang bergumul. Dia menahan dirinya. Untuk tidak merusak orang-orang saudara seimannya. Aku tidak mau jadi pengkhianat bagi mereka. Nah susu sekalian. Orang yang sedang berkubang dalam kemarahan. Maka itu akan menjadikan dia biasanya sinis. Orang itu menjadi sinis. Kurang bersahabat. Dan ini akan berdampak di dalam pelayanan dan interaksi kita. Sesuatu sekalian. Kemarahan yang kita simpan di dalam hati. Bisa menghancurkan diri kita. Bisa juga menghancurkan orang lain. Orang yang kita kasihi bahkan. Bisa menghancurkan pelayanan kita. Bisa menghancurkan. Apa yang sudah susah payah dibangun oleh pendahulu kita. Lalu dihancurkan oleh kemarahan. Sesuatu sekalian. Jangan kita biarkan api kemarahan terus menyala. Karena ketika api kemarahan itu menyala. Manusia itu menjadi tidak rasional. Tuhan memberikan bijaksana kepada setiap kita. Sehingga kita di dalam ketenangan boleh berpikir. Petrus mengatakan. Ketika kamu sedang di dalam kekhawatiran. Kamu harus menjadi tenang. Supaya kemudian kamu bisa berdoa. Paulus juga mengatakan begitu. Kamu harus menjadi tenang. Supaya kamu bisa berdoa. Kenapa saudara? Jangan sampai api kekhawatiran, api kemarahan itu membakar kita. Sehingga di dalam ketidakrasionalan. Kemudian kita merusak yang lain. Kita dijadikan alat setan. Dan dia bertepuk tangan pakai kita. Terus, terus. Nyatakan, nyatakan. Supaya hancur pekerjaan Tuhan. Susah sekalian. Mari kita berhenti. Merenung. Menghadap Tuhan. Mengevaluasi hati kita. Mencari jawaban kepada yang maha tinggi. Sehingga kita tidak mengumbar segala sesuatu apa yang ada dalam hati kita. Tanpa filter. Begitu saja keluar. Setelah kepanikan kita bisa dipakai untuk menghancurkan keluarga kita. Dipakai menghancurkan teman-teman kita. Dipakai untuk menghancurkan perusahaan kita. Dipakai untuk menghancurkan gereja kita. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita bergumul di hadapan Tuhan. Karena ini adalah pergumulan yang pertama. Di dalam hati. Maka di dalam Masmur Pasal 73. Nanti saudara kalau hitung. Ada 6 kali kata hati muncul. Ada 6 kali saudara. Nah, jadi ini adalah peperangan untuk menentukan posisi hati kita ini bagaimana. Nah, susah sekalian. Sebetulnya problem asaf itu bukan cuma sekedar iri hati dan marah. Lebih dalam dari itu kita harus menganalisa. Mengapa asaf itu iri? Mengapa asaf itu marah? Jadi kita melihat asaf itu iri. Lalu kemudian dia marah. Lalu mengkasihani diri. Lalu sampai kepada kesimpulan irasional. Kesimpulannya apa saudara? Tidak ada guna berbuat baik. Itu kesimpulan akhirnya. Dan itu kesimpulan yang sangat tidak masuk akal saudara. Kesimpulannya adalah orang fasik itu beruntung. Orang benar itu pasti celaka. Tidak tentu kan? Orang fasik yang celaka juga banyak loh. Iya kan? Orang benar yang makmur juga banyak loh. Itu kesimpulan semua ngacau itu kan ya. Tapi itu sampai pada kesimpulan seperti itu saudara. Yang tidak masuk akal. Nah, maka ketika sudah digeret sampai di situ. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan hancur terpleset. Dan ini dimulai dari kecil saudara. Terus berputar jadi besar. Nah, kita akan melihat peristiwa pasmur pasal 73 ini. Di belakang iri hati sama di belakang kemarahan. Apa yang menyebabkan? Soal-soal sekalian, kita itu sebetulnya menapsir setiap hari. Dalam kehidupan kita itu kita melihat segala sesuatu, kita tapsir. Kita itu adalah interpretator realitas. Jadi ketika kita melihat fakta, kita tidak menghidupi fakta itu begitu saja. Tetapi fakta itu kita tapsir. Kita nilai. Baik, tidak baik. Enak, tidak enak. Kita berikan penilaian. Apa yang dinilai? Segala sesuatu. Maka saya dan saudara itu melakukan tugas yang dikerjakan para teolog, yang dikerjakan para filsuf. Mengkategorikan, memberi penilaian, menapsirkan. Itu tiap hari begitu. Misalnya nih ya saudara ya. Saya begini. Orang sudah tapsir. Kenapa dia begini ya? Tertutup dia. Oh, ada yang tapsir kan? Dia menutup diri. Kenapa dia begini? Pak Ivan kedinginan. Ah, tapsiran beda ya kan? Kenapa dia begini? Dia grogi. Maka dia berusaha untuk menyentuh diri sendiri. Karena kalau menyentuh meja, dia sungkan. Dia sentuh diri sendiri. Jadi, saya begini itu ada banyak tapsiran saudara. Dia arogan, dia sombong. Maka dia begini. Dia kedinginan. Dia ketakutan. Dia menutup diri. Macem-macem saudara. Cuma begini aja. Terus kemudian kita melihat ya. Wih, si Pak Budi, Pak Rudy. Pak Beni. Ini bertiga. Makan bareng-bareng. Banyak sekali makannya. Langsung setiap itu nafsir. Berarti Pak Rudy, Pak Budi, Pak Beni ini orangnya lagi kelaperan. Tapsiran pertama. Yang satu bilang, ini tiga bapak yang rakus kali ya. Tiga orang bilang, ini bapak ini memang doyan makan kali ya. Jadi, setiap kejadian itu tidak kita lewatkan begitu saja. Tetapi setiap kejadian itu kita tapsir saudara. Kita berikan penilaian. Nah, dari penilaian itu, maka akan muncul yang namanya emosi. Emosi tidak netral. Emosi hasil penilaian. Ada kerja intelektual yang terjadi di dalam jiwa kita. Sehingga nanti muncul namanya emosi. Misalnya, saudara pasti tahu ada makanan yang sangat kontroversial. Namanya jengkol. Saudara kalau mendengar kata jengkol, saya percaya ada sebagian jemaat yang cinta mati jengkol. Ada di mana jengkol? Ada restoran khusus menjual jengkol. Semur jengkol, jengkol bakar. Jengkol asam manis, jengkol apapun itu ya. Wah dia kejar sate jengkol, sup jengkol apapun. Wah dia pergi ke situ makan nikmat. Sementara mungkin istrinya betul-betul mau muntah begitu ya. Aduh Pak, kamu makan apa ini? Makanan macam apa ini? Jadi ada orang yang cinta luar biasa, ada yang bencinya luar biasa. Itu makanan yang betul-betul mengkutubkan. Kenapa orang itu suka, saudara? Kenapa orang itu menjadi pengejar? Karena waktu dia makan, dia menilai itu enak membawa kebahagiaan buat dia. Jadi berhadapan dengan jengkol itu, ketika dia makan, dia menapsir. Ini enak, ini membawa kebahagiaan. Maka saya senang kalau dikasih jengkol. Sebaliknya sang istri, begitu dia lihat baunya pun dia sudah mau pingsan. Ini membawa celaka, membawa kutuk di dalam kehidupan saya. Baru cium sudah begitu, apalagi gigit, waduh mengerikan sekali. Maka begitu ada tetangga bawakan, ini ya saya ada 5 kilo jengkol saya masakan. Wah suaminya bersorak bahagia, istrinya kabur gitu ya. Jangan masukkan kulkas saya ya, gitu kan ya. Saya tidak mau ada bau cengkol di dalam kulkas. Yang suaminya bilang, tidak ini bisa untuk makan satu minggu gitu kan. Kenapa ada satu orang yang cinta luar biasa? Kenapa ada satu orang yang menunjukkan kebencian? Karena cara menapsir. Sang istri melihat ini mencelakakan, bukan membahagiakan. Tapsiran terhadap realitas itu menimbulkan emosi. Emosi itu Bapak Ibu adalah sesuatu hasil interpretasi. Bapak Ibu lihat ada satu orang, wih langsung seneng. Muncul satu orang itu bisa bahagia. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena saudara mungkin pikir orang itu membawa kebahagiaan buat saya. Maka saudara seneng. Begitu lihat satu orang, saudara lari. Kenapa? Wah orang itu mau nyopet saya gitu kan. Jadi ketika orang muncul, langsung kita tapsir. Ini orang membahayakan, ini orang membahagiakan. Lalu emosi itu berubah-berubah. Ada ketemu orang takut, ada ketemu orang seneng, ada ketemu orang itu sebal. Ada orang ketemu orang itu kangen luar biasa. Itu emosi. Emosi tidak netral. Emosi hasil penapsiran. Saudara kalau membandingkan Tuhan Yesus menangis sama orang biasa yang tidak terlatih rohani menangis, yang tidak mendapat anugerah. Kita bisa lihat bedanya. Ada orang nangis. Kenapa kamu nangis? Ya aku nangis. Habisnya orang-orang jahat sama aku. Tidak ada yang mau senyum sama aku. Nah lihat ya, ada orang nangis begitu. Aku tidak ada yang mau dia, enggak. Tidak ada yang mau ngajak temenan sama aku. Ada orang nangis demikian. Tapi Yesus, kenapa Yesus menangis? Aku menangis Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Aku seperti induk ayam. Aku mau menyelamatkan kamu, tapi kamu tidak mau. Sama-sama nangis, saudara. Kualitasnya beda luar biasa. Jadi kalau kita melihat, saudara, emosi, emosi tidak netral. Dari emosi seseorang, saudara bisa membaca isi pikirannya seperti apa. Nah asaf ini sekarang iri. Asaf itu marah. Marah karena apa? Iri karena apa? Nah ini adalah masalah penapsiran. Nah jadi saudara-saudara sekalian jangan heran. Satu kejadian, dua orang itu responnya bisa beda. Kenapa beda? Yang beda adalah cara dia memandang. Kalau cara memandangnya beda, emosinya juga beda. Emosinya juga beda. Nah, saudara-saudara sekalian. Maka sekarang apa problem asaf? Problem asaf adalah dia salah menapsir. Dia tidak menapsir keadaan sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya karena dia cara tafsirnya salah, emosi yang keluar salah. Sekali lagi, problem pertama asaf bukan cuma sekedar karena dia iri atau marah. Kita lebih dalam daripada itu melihat. Karena dia salah membaca realitas. Teologinya salah. Cara bacanya salah. Maka yang keluar emosinya juga salah. Ini yang pertama saudara, problem asaf. Problem yang kedua, selain dia salah menilai realitas adalah Asaf itu problem dengan self-dialognya. Bapak, ibu, saudara sekalian. Setiap kita itu mempunyai kemampuan berkata-kata pada diri kita sendiri. Self-dialog. Nah, ini adalah unik dan khas pada manusia. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang unik adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai self-dialog yang demikian kompleks dan rumit. Sehingga kita itu bisa berkata-kata kepada diri kita sendiri. Nah, kalau lihat anak kecil main dalang itu loh. Ya kan? Main boneka. Wah, cia, 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 cia. Terus yang satu pegang mainan yang lain. Itu default anak kecil main kan ya. Robotnya keluar, ini apa, robot bertarung, gitu ya. Buk, buk, buk. Wah, ini jatuh, kena tembak. Oh, jangan tembak saya. Tidak, saya tembak kamu. Nah itu kan, ini kok siapa ngomong sama siapa? Ya anak ngomong sama anak, safe dialogue. Setiap saat, setiap menit, setiap detik kita melakukan safe dialogue. Mungkin saudara sekarang yang ngeliat ngomong, benar juga ya Pak Ivan ngomong ya. Saya sering ngomong apa ya sama diri saya? Tidak kepikir, tapi benar loh, iya saya ngomong sama saya sendiri. Ada benarnya sih ya gitu. Cuma lupa loh aku, aku ngomong apa ya? Kayaknya omonganku gak penting-penting amat gitu ya. Tapi ngomong ya, iya ya gue ngomong. Nah kita sedang ngomong kan, siapa yang bicara? Saya. Kepada siapa? Saya. Nah saudara-saudara apa tidak? Seringkali ketika saudara bicara dengan diri saudara sendiri, yang diomongin itu apa? Problemnya di situ saudara. Nah saudara-saudara sekalian, seorang filsuf pemikir stoik, aliran stoik bernama Epictetus, itu pernah mengajarkan semacam sesuatu metode say it to yourself. Semacam itu. Itu banyak dipakai oleh orang-orang pengembangan diri kontemporer sayangnya ya. Jadi dipakai secara salah untuk self indoctrination gitu. Misalnya begini saudara. Jadi sebetulnya dia cuma mengajarkan hal yang baik, prinsip yang baik, kamu katakan berulang-ulang pada dirimu. Hal yang baik, hal yang benar, biarlah itu tertanam di dalam dirimu. Kok katakan itu pada dirimu. Itu Epictetus pagi hari, misalnya ada prinsip yang baik, yang benar di pagi hari, dia melatih murid-muridnya untuk say it to yourself, say it to yourself. Hal yang benar, hal yang baik dikatakan. Nah saudara-saudara sekalian, kita yang percaya Alkitab, Masmur mengajarkan perkataan Tuhan itu harus kita renungkan siang dan malam. Berarti di dalam self dialogue kita, yang harus berkuasa itu adalah firman. Karena firman itu diperkatakan siang dan malam. Termasuk ketika saya berkata-kata kepada saya sendiri, yang harus saya pegang, yang harus dicujung tinggi adalah firman. Saudara bayangkan indahnya self dialogue yang dikuasai oleh firman. Nah tetapi kalau Masmur ini kan tidak, ada dynamic kan, self dialogue-nya bertambah rame. Bertambah rame. Jadi mulai muncul, pertama dia ngomong, udah mulai salah nih, dia ngomongnya salah. Ngomong, 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 gak benar tuh. Iya, iya, gak benar, gak benar. Ya ini cerita di pikiran Asaf ya. Waduh, orang fasik kayak begitu. Pengen gak? Ya harusnya saya itu, harusnya saya. Merasa layak ya, udah merasa layak. Harusnya saya yang begitu. Dia harusnya diapain? Dilempar batu, dilempar belerang. Terus mulai muncul. Tapi kenapa tidak? Wah saya mulai marah sama Tuhan. Tuhan gak benar nih, Tuhan gak benar. Makin lama, firman Tuhan tapi ngomong loh, Tuhan baik sama orang-orang yang tulus hatinya. Nanti kesimpulan Asaf adalah, Tuhan gak baik sama orang-orang yang tulus hatinya. Sudah lawan firman. Kesimpulannya Tuhan tidak baik. Kesimpulannya apa? Lebih baik gue jahat saja. Wah mulai terus putar, 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 putar. Self-dialognya makin rusak. Sudara mau terus begitu? Kalau sekarang sudah ada benih, mau diladeni terus? Terus, terus sampai rusak begitu? Mulai muncul self-pity, mulai mengasihani diri. Wah saya kasihan ya, malang sekali nasibku ya. Oh itu orang tuh enak tuh semuanya, diberkati begitu. Saya orang baik kan? Saya orang kudus kan? Lihat nasib saya. Mulai self-pity, mulai merasa jadi korban. Sudah gitu nanti ya, Asaf kalau diteruskan, kalau dia tidak bertobat, puji Tuhan akhirnya nanti kembali kan? Hatinya sudah pahit, terus kemudian ketemu orang, wah dia akan serang orang kan? Kamu tuh apa? Wah dia begitu. Tapi dia merasa dirinya korban. Asaf, kamu kok gitu sih sama orang gitu ya? Orang pelayanan kok begitu? Saya kan korban, dia yang duluan. Nah begitu kan? Nah jadi, ini dialog diri yang terus makin membenarkan diri. Tapi tidak berdasarkan kepada firman Tuhan. Nah soal-soal sekalian, problemnya adalah, kita tuh berkotbah apa ya sama diri kita sendiri? Kita kotbahkan apa gitu? Apakah firman atau dusta? Ada orang yang mengkotbahkan, aduh kamu itu pecundang, kamu itu pecundang, mana bisa sih kamu itu pecundang. Jadi minder dia, tidak bisa lah kamu, kamu itu pecundang. Atau, seorang pemuda, yang mengindoktrinasi dirinya, semua wanita itu ular lah sama aja. Ular tuh semuanya tuh. Kerjaannya cuma bisa menyakiti hati laki-laki gitu kan ya. Itu kan safe dialogue, karena satu kali mengalami kemalangan lalu begitu. Baru berapa minggu yang lalu, satu orang dengan pahit mengatakan, ya sih Pak Ivan, semua laki-laki itu sama saja. Wah celaka, saya laki-laki gitu kan ya. Semua laki-laki sama saja. Tunggu dulu sama apa? Kalau sama-sama punya hidung, iya saya setuju gitu. Tunggu dulu, kamu mau ngomong apa nih, semua laki-laki sama aja tuh apa dulu? Karena saya juga laki-laki nih gitu kan. Semua laki-laki sama saja. Tapi bahasanya tuh bahasa safe dialogue yang salah loh. Yang dibiarin lama-lama, jadi kayak begini nih. Semua laki-laki sama saja. Dengan kemarahan. Wah ini udah orang yang, yang sudah tahu ya, biasa kita udah ada pengalaman, wah ini orang sudah lama nih, kepahitan nih. Ini pahit sekali, terus safe dialogue terus muter-muter gitu. Semua laki-laki sama aja, semua wanita itu ular, macem-macem lah itu kan ya. Nah ini semuanya adalah kelamaan mengatakan dusta kepada diri sendiri. Alah orang itu, pasti gak bisa berubah lah. Pasti gak berubah. Udah lah, memang cocok di neraka dia. Tunggu dulu, tunggu dulu, kita disuruh penginjilan loh, kita disuruh mendoakan loh, kita disuruh, kita mengharapkan ada-adanya pertobatan dan sebagainya. Tunggu dulu, kita jangan terlalu cepat mengucapkan dusta sebagai firman. Jangan, gak boleh. Kamu itu pecundang, kamu itu gak bisa. Wanita itu ular, laki-laki semua sama saja. Gak akan bisa berubah. Sebaliknya ada yang ngomong juga, wah aku tuh hebat gitu. Aku memang hebat, aku ini memang pusat dunia, aku layak diperhatikan. Seluruh lampu sorot, harus menyorot padaku. Kok kamu gak menghormati aku ya? Memang kamu patut dikutuk gitu. Ada juga yang begitu, sudah salah. Yang tadi diri jadi jelek. Ya ini kan semacam orang yang minder, terus butuh semacam sesuatu, sesuatu instan, konsep diri instan, tidak mau kembali pada Alkitab, dipompa pakai itu. Say it to yourself, lu memang hebat, saya pasti bisa. Yes, 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 sudah merasa dirinya sudah hebat. Itu juga perkataan-perkataan yang tidak Alkitab biasa. Baik yang kelihatannya negatif, maupun yang bahkan kelihatannya positif. Wah aku tuh sangat berharga sekali. Berharga buat siapa? Berharga buat siapa? Berharga untuk apa? Berharga di hadapan apa? Itu kalau kembali ke Alkitab baru selesai semua. Tapi kalau cuma, ya aku memang istimewa. Istimewa apa? Tadi kan Pak Santo mengatakan istimewa apa? Dia langsung kasih konteks. Istimewa apa? Ya memang aku istimewa. Istimewa apa? Apa yang istimewa dari kita? Setelah ketika kita kembali pada Alkitab, kita tanamkan self-dialog yang benar. bukan dusta. Bahkan dusta-dusta yang menipu diri kita sendiri untuk bangkit dari keterpurukan. Bukan itu. Tapi kebenaran. Itu yang perlu kita dengar. Maka sesuatu sekalian, alih-alih self-dialog yang liar. Mari kita belajar untuk menanam self-dialog berdasarkan firman Tuhan. Nah sesuatu sekalian, kesimpulan asaf dari self-dialog yang salah ini mengerikan sekali. Coba kita lihat ayat 12. Itu kesimpulannya. Kesimpulan asaf. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Wah celaka. Ini kesimpulannya. Jadi orang fasik itu adalah orang yang akan senang selamanya. Kok jadi kayak begini ya? Ini pemimpin pujian loh. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Wah saudara dasyat sekali ya. Kita kalau membiarkan terus dari kecil terus berkembang-berkembang mengerikan sekali. Bahkan orang yang demikian rohani bisa masuk pada satu kesimpulan yang sangat tidak masuk akal. satu dusta yang demikian besar yang dia pegang teguh sebagai sebuah kebenaran. Kenapa saya katakan itu adalah dusta yang dipegang sebagai kebenaran? Karena memang faktanya tidak demikian kok. Faktanya tidak demikian. Mari kita analisa kesimpulan asaf. Hidup suci tidak berguna. Kenapa tidak berguna asaf? Iya. Karena orang-orang fasik itu makmur. Orang suci bisa sakit, bisa mati. Oke. Berarti hidup suci tidak ada gunanya karena apa? Karena orang fasik makmur. Jadi lebih baik suci apa fasik? Lebih baik fasik. Kenapa asaf? Karena orang fasik makmur. Jadi tujuan hidupmu apa? Makmur kan saudara? Nah. Lihat saudara. Jadi kalau orang ikut Tuhan cara pandangnya sudah salah yang dicari salah akhirnya jatuh pada asaf. Gulung terus. Maka kesimpulan logika asaf sebetulnya adalah kenapa tidak perlu Tuhan? Kenapa tidak perlu hidup kudus? Karena kalau saya fasik saya akan makmur. Jadi kamu ikut Tuhan mau kejar apa? Kejar makmur. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Kesimpulanmu adalah orang fasik pasti makmur ya? Iya. Tidak juga loh saudara ya. Tidak juga. Ada loh orang-orang benar yang makmur. Ada orang fasik yang sial. Nah ini bagaimana menjawab pertanyaan begini? Tapi yaudah itu yang dipegang. Orang namanya lagi sakit hati apapun jadi benar gitu kan ya. Pokoknya yang dia mau jadi benar. Nah jadi suatu sekalian logika asaf menjadi sangat jauh dari kebenaran. Kelihatannya bagi asaf itu masuk akal. Nah ini prinsip yang penting. Iblis ketika menggoda hawa godaannya dia kelihatannya masuk akal tapi tidak benar. Saudara-saudara sekalian yang masuk akal tidak tentu benar. Jadi yang kelihatannya masuk akal disambung-sambung jadi apa? jadinya tidak benar. Lu kan lihat tuh orang fasik diberkati kan? Iya loh. Orang benar sial kan? Iya. Buat apa kamu kalau begitu? Oh kelihatan masuk akal kan? Tapi tidak benar. Tidak benar. Sampai hari ini Iblis juga sering begitu. Bahkan dia kadang-kadang bisa masuk dalam dunia sains. Wah masuk akal loh bahwa Tuhan itu tidak ada. Wah dikasih argumentasi rumitnya minta pun very sophisticated. Orang yang sudah lihat argumentasi yang demikian sophisticated lalu akhirnya mengatakan wah berarti tidak ada Tuhan. Kenapa? Itu sangat masuk akal argumentasinya. Iya masuk akal tidak tentu benar. Kelihatannya rasional. Kesimpulan akhirnya irasional sama sekali. Seringkali seperti itu saudara. Nah maka itu sebabnya si Asaf berhenti dia berhenti lalu kemudian dia mulai mengulang kembali statement-statementnya ini. So sekalian pada kesimpulannya di ayat 12 sampai ayat yang ke yang ke 14 sebetulnya Asaf menegasikan ayat pertama. Ayat pertama yang dia munculkan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya bagi mereka yang bersih hatinya itu dilawan dengan ayat kesimpulan ayat 12 sampai ayat ke 14 kesimpulan sementara Asaf di dalam perjalanan hidupnya yang sangat menegasikan firman Tuhan. Nah so sekalian akhirnya Asaf berhenti lalu kemudian dia mulai datang pada Tuhan ayat 16 tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya hal itu menjadi kesulitan di mataku dia mau ngerti tapi masih sulit jadi ada pergumulan ayat 17 sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka setelah pergumulan ini sesuatu proses Masmur 73 menganjurkan ketika kita dalam proses itu hati-hati berbicara tadi saya sudah jelaskan hati-hati berbicara jangan sampai kita mengumbar dengan tidak bijaksana sehingga akhirnya ketika kita nanti sudah mendapatkan perhentian hati kita dalam Tuhan kita tidak menyesal dengan apa yang pernah kita ucapkan nah jadi sesuatu sekalian akhirnya asaf diproses oleh Tuhan dia cari Tuhan dia sekarang belajar menyerah nanti ayat ke 26 dikatakan dagingku dan hatiku habis lenyap maksudnya adalah ketika aku sudah tidak bisa lagi bersandar kepada diriku sendiri jadi dagingku my my flesh and my heart itu fail sudah gagal habis lenyap maksudnya gagal ketika aku gagal aku belajar bersandar kepada Tuhan aku tidak ngerti tidak bisa menjelaskan semuanya maka sekarang aku mau cari Tuhan aku mau menjawab semuanya itu dari Tuhan sesuatu sekalian asaf itu mengatakan dia seperti binatang di hadapan Tuhan itu ayat yang ke 22 aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu maksudnya seperti hewan hewan itu jarang sekali ada perspektif eskatologis hewan tidak ada seperti manusia bisa menabung lalu kemudian bisa misalnya oh nanti anakku mau masuk sekolah 3 tahun lagi sudah aku tabung dulu untuk 3 tahun itu perspektif manusia manusia bisa punya perspektif eskatologis nah nanti jawaban asaf adalah dia bisa melihat ketika nanti pada kesudahannya nasib orang fasik itu seperti apa nah maka kalau dia masih seperti hewan dia tidak punya perspektif ini aku masih dungu maka aku minta pertolongan Tuhan untuk mengangkat perspektifku maka dia masuk ke dalam penyembahan dia datang di hadirat Tuhan dia menyembah Tuhan apa maksudnya dia masuk ke tempat kudus Allah di ayat 17 aku masuk ke tempat kudus Allah tempat kudus Allah adalah tempat penyembahan jadi dia masuk ke dalam penyembahan dan apa itu makna penyembahan saudara menyembah Tuhan itu berarti Tuhan jadi fokus itu makna penyembahan orang masuk tempat kudus itu untuk menyembah dan orang menyembah Tuhan itu jadi fokus Tuhan yang paling utama bukan saya maka di dalam sebuah penyembahan kita larut dan kita hanyut kita itu hamba daripada yang kita sembah nah jadi asaf sekarang masuk ke dalam satu kondisi dimana Tuhan adalah yang paling utama dia menyerahkan semua pergumulannya ke dalam tangan Tuhan belajar memahami dari perspektif Tuhan dan Tuhan menjawab dia Tuhan menjawab dia memberikan anugerah kepada dia banyak orang yang bergumul malah lari dari rumah Tuhan malah tidak mau hidup di dalam penyembahan bukankah gereja senantiasa mengingatkan kita akan apa itu penyembahan sejati bukankah momen-momen penyembahan itu seringkali Tuhan hadirkan ketika kita berkumpul bersama menyembah Tuhan seperti ini so-so sekalian ketika bergumul jangan tinggalkan gereja jangan jangan tinggalkan penyembahan kepada Tuhanmu sembah dia cari jawaban kepadanya saya pernah cerita disini so-so sekalian ada satu orang yang minta ketemu saya habis kebaktian jadi pada waktu Sabtu sore satu pengurus mengatakan Pak Ivan tolong anda sudah datang kesini jauh-jauh anda harus kotbah minggu jangan kotbah hanya KKR regional dia mengatakan kami tiap hari minggu ada tujuh kali kebaktian Pak Ivan pilih salah satu lalu saya mengatakan saya harus pergi ke kota berikutnya di pagi hari kebaktian jam berapa paling pagi di hari minggu dia mengatakan setengah 6 pagi Pak Ivan oke saya akan berkotbah setengah 6 pagi lalu kemudian diumumkan di gereja bahwa saya akan berkotbah setengah 6 pagi lalu kemudian so-so sekalian saya mempersiapkan diri lalu kemudian kotbah kira-kira 40 menit setelah kotbah 40 menit kebaktian ditutup lalu kemudian segera saya menuju ke mobil dan menuju kota berikutnya untuk KKR regional ketika mobil berjalan tiba-tiba satu orang ibu menyetop mobil lalu kemudian ibu itu minta kita membuka kaca dan mengatakan Pak Pendeta tolong makan di rumah saya tolong makan saya bilang ibu kami tidak perlu makan saya tadi sudah sarapan di hotel sudah cukup ada satu roti sudah cukup kami mau menuju kepada tempat berikutnya harus kotbah lalu ibu itu mengatakan tolong 15 menit Pak 15 menit saya siapkan makanan di rumah saya saya banyak bahan makanan tolong Bapak mampir saya ada sesuatu yang mau katakan lalu kemudian saya mengatakan maaf ibu kita harus ke tempat berikutnya mohon Pak mohon betul-betul mohon lalu kemudian tim saya mengatakan Pak Ivan masih ada waktu kalau 15 menit saya bilang oke ibu saya 15 menit ke tempat ibu ibu itu suka cita dia lari karena rumahnya di depan gereja kita berhenti di situ kita bertiga saya dengan tim turun lalu makan ibu itu cepat keluarkan bakmi satu mangkok satu orang dikasih satu mangkok kita makan sarapan sambil lalu kemudian ibu itu mulai cerita Pak sekarang sambil makan karena waktu Bapak singkat saya langsung cerita dia mengatakan saya sudah putuskan saya kecewa sama Tuhan saya mau meninggalkan Tuhan saya tidak mau lagi percaya pada Tuhan dari kecil saya Kristen orang tua saya Kristen tapi sekarang saya mau meninggalkan Tuhan tetapi demikian nurani saya terusik saya tetap ingin datang untuk mengatakan ini kebaktian terakhir setelah itu Tuhan aku putus tidak ada relasi dengan Engkau lalu dia mengatakan biasanya saya datang kebaktian jam 8 atau jam 9 tetapi pagi itu malam itu hari Sabtu ketika saya tidur Tuhan menggerakkan saya jam 4 sudah bangun gelisah tidak bisa tidur terus mau tidur tidak bisa sampai akhirnya saya putuskan sudah lah datang kebaktian paling pagi dia ganti baju pergi mandi dan sebagainya persiapan pergi kebaktian setengah 6 dan dia bilang saya kaget diumumkan yang kotbah hari ini bukan seperti biasa yang ada tamu maka akan ada pengkotbah dari Jakarta lalu saya mendengarkan Bapak berkotbah dan persis pada waktu Bapak berkotbah apa yang Bapak sampaikan adalah apa yang saya kumulkan bertahun-tahun dan saya menangis di depan Tuhan saya terus bertanya-tanya pada hari ini Tuhan memberikan jawaban hari ini saya minta Bapak mendoakan saya selama-lamanya saya tidak mau meninggalkan Tuhan karena Tuhan sudah menjawab saya dia datang dengan keputus asaan dan dia datang mencari Tuhan kalau waktu momen itu Tuhan tidak gerakkan dia bagaimana dia mendapat jawaban Tuhan berbelas kasihan bangunkan dia bawa dia datang ke gereja untuk mendengar jawaban daripada Tuhan ketika sedang terjadi penyembahan masalahnya tidak berubah masalahnya tetap sama seperti asaf dunia tidak berubah bukan setelah asaf kembali tetapi yang diperbaharui adalah hati asaf sesuai sekalian asaf datang menghadap ke tempat kudus Allah dan dia membiarkan perspektifnya diubah oleh Allah dia mau taat kepada Tuhan dia mau melihat dunia berdasarkan cara pandang Allah maka ketika dia melihat emosinya berubah sudah tidak lagi dicatat ada iri hati bukan sudah dicatat tidak ada kemarin lagi bukan sesuai sekalian asaf yang sekarang akan melihat orang fasik tapi yang dilihat apa tidak ada iri hati lagi dia lihat orang fasik dia tidak ada marah lagi kenapa apa yang diubah Allah dalam hidupnya hatinya diubah perspektif cara melihatnya diubah maka asaf menjadi orang berbeda iri dan marah itu adalah cara tafsir cara tafsir yang betul sesuai Alkitab atau tidak sesuai sekalian seringkali memang kita berhadapan dengan percakapan-percakapan yang tidak pernah berhenti tetapi sesuai sekalian kalau itu diteruskan self-dialog itu bisa sangat merusak jika tidak Alkitab Tuhan Yesus pada waktu di Taman Gesemani mengatakan pada murid jangan gelisah Tuhan Yesus gelisah tidak waktu berdoa itu gelisah tidak keringatnya bertetesan seperti darah dia berkumul dia gelisah tapi dia ngomong sama muridnya apa jangan gelisah bukan berarti tidak boleh ada kegelisahan sama sekali apa yang Tuhan Yesus maksud maksudnya adalah jangan pasif lawan counter serangan-serangan yang ada counter attack jangan diam kadang iblis memberikan pikiran-pikiran yang tidak Alkitab mulai kecil diaduk mau mau gede tangkep lawan jangan biarkan besar satu satu pergumulan Yesus adalah apakah cawan ini boleh lalu tetapi bukan kehendaku yang jadi itu pergumulan Tuhan Yesus saya tidak tahu apa yang terjadi ada satu buku yang tulis imajiner setan ngomong begini imajiner apa apa naik kayu salib apa gunanya aduh emangnya setelah naik kayu salib dunia jadi beres nanti ada tetap orang-orang yang maki-maki ada orang yang tidak mau percaya buat apa emang mereka layak terima darah kamu percakapan imajiner kita tidak tahu apa yang sedang dialami Tuhan Yesus waktu itu tetapi percakapan imajiner itu saya tarik kembali kepada konteks kehidupan kita kita ini kan pelayan Tuhan pergi kakak regional terus mulai muncul pikiran-pikiran ngapain lu pergi kakak regional nabung-nabung duitnya bisa buat nyicil apa kek pergi kotbah-kotbah emang anak-anak itu jadi baik banyak yang tetap bejat kan jadi buat apa kamu pergi ke sana sekuruh sekolah minggu ngapain persiapan anak-anak itu emang tiap minggu kamu muncul lebih baik kamu diolok-olok tahu sama anak sekolah minggu mereka juga tetap bejat tiap minggu ditabur buat apa apa gunanya nah kan udah mulai muncul terus abis itu mulai kena masalah sama anak pula ya kan kena tegur atasan pula wah udah tambah rusak akhirnya ya lempar handuk lagi kan gak mau pelayanan kita bisa menghadapi masa-masa seperti itu saya misalnya aduh Pak Ivan ngapain lu persiapan Van ngapain sampai lama-lama persiapan orang jemaah juga dengerin tidur udah malam sekarang mereka tidur lu juga tidur dong sama-sama gitu kan ya ngapain mesti capek-capek kita sama-sama tidur aja lu tidurnya nyenyak jemaah juga tidurnya nyenyak sama-sama tidur keadilan terjadi gitu kan kadang-kadang kan bisa pikir orang macam-macam saudara godaannya ya saya pernah suatu ketika saudara mokot bah tiba-tiba ada pikiran buat apa lu KKR terus kayak begini emang ada gunanya tapi saya mikir loh ini kita tim tim pergi ini kan tim bukan satu orang tim yang PEI kan banyak orang lah kalau dulu lu gak pernah ada yang PEI kita ngapain kita bisa pergi PEI nah ini mulai dilawan ya counter attack ayo kalau saya tidak tidak ada orang yang pergi timnya Pak Stephen Tong dulu yang kasih tahu saya bikin saya bertobat gimana saya pergi PEI sekarang dibilang lu kalau ngomong gak ada gunanya ya gak akan bakal ada orang-orang seperti itu lagi jadi kalau saya dan teman-teman itu buktinya bahwa kita sama-sama mendapatkan berkat bertumbuh berarti kalau demikian pemberitaan IJIL harus terus diberitakan ya enyah Iblis sudah saya jangan biarkan pikiran-pikiran itu terus dipelihara Josh Whitfield suatu ketika muncul setan mikir kamu yakin Tuhan Yesus itu ada kamu pertaruhkan seluruh hidupmu loh kotbah mati-matian Whitfield diganggu begitu wah langsung dia keluar rumah buka pintu enyah Iblis gak ada diskusi enyah aku sudah dibeli darah Kristus dia bahkan tidak meladeni pikirannya mulai meraja lelak kalau pikiran itu bukan pikiran yang sesuai dengan kitab suci bagaimana kita membina self-dialog kita bagaimana kita menafsir ketika asaf melihat yang benar hidup itu cari apa sih cari makmur bukan hidup yang paling penting itu adalah hasratku itu Tuhan coba sudah lihat ayat 28 siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi nah ketika hati asaf itu diperbaiki dia mulai kenal Tuhan dia mulai kenal siapa dirinya dia mulai kenal hidup untuk apa begitu perspektifnya benar irinya hilang marahnya hilang gak ada lagi tulis itu iri gak ada lagi tulis lagi itu marah kenapa sudah benar hidupnya nah jadi setelah apa yang cari apa dalam dunia ya dalam dunia itu hasrat itu hanya boleh ditawan oleh Tuhan bukan berarti saudara tidak boleh menghasrati misalnya kenyamanan bukan berarti saudara tidak boleh menghasrati misalnya kemudahan bukan berarti tidak boleh begitu tetapi kemudahan lalu kenyamanan kekayaan itu tidak boleh menjadi Tuhan atas kita tidak boleh menjadi pemimpin yang mendominasi hidup kita tidak boleh tetapi yang menawan kita yang memimpin itu adalah Tuhan maka disinilah asaf mengatakan siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau selain engkau tidak ada lagi yang ku ingini di bumi jadi suatu sekalian pintu iri sudah dibuang pintu kemarahan ditutup dia menilai segala sesuatu realitas dengan benar dan dia memperbaiki bagaimana dia menata perkataannya sudah lihat ya begitu asaf sudah mulai memperkatakan firman Tuhan di dalam dirinya langsung berubah langsung berubah sesuatu sekalian biarlah hari ini kita belajar dari masmur pasal 73 bagaimana kita melihat dunia ini kalau saudara dan saya tidak menata cara pandang kita dengan benar emosi kita akan kacau dan kalau sudah emosinya kacau terjadi self-dialog yang liar pada ujung-ujungnya kita bisa jatuh biar kita kembali kepada firman dan berdasarkan anugerah Tuhan dikembalikan ke jalan yang benar mari kita berdoa kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar kami bersyukur untuk masmur 73 yang memberikan kekuatan kepada setiap kami biarlah kejujuran asaf yang membongkar pergumulannya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami biarlah kami boleh menafsir dunia ini berdasarkan tempat kudus Allah biarlah kami ya Tuhan boleh menata self-dialog kami berdasarkan firman Tuhan dalam perspektif kekekalan sehingga dengan demikian kami punya emosi yang kudus seperti yang Tuhan kehendaki dan biarlah kami mempunyai hidup yang juga memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin